Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Globe Fellowship Center Bandung Selamat mendengarkan Shalom Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee bersama dengan saya Pendeta Glenn Latuheru Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita dalam program ini, saya rindu melalui program Bible and Coffee ini yang diadakan di Radio Maestro setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Sabtu saya rindu membawa setiap kita masuk dalam pengenalan akan Tuhan lebih dan lebih lagi dan membuat iman kita bertumbuh dan pada akhirnya hidup kita mempermuliakan nama Tuhan karena benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan firmanmu terang bagi jalanku, pelita bagi langkahku sehingga kita tidak berjalan dalam kegelapan apalagi tinggal dalam kegelapan tentunya kita sudah dimerdekakan dan tinggal di dalam terang Kristus yang ajaib karena itu Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Bapak terima kasih buat hari-hari yang baru yang kami lalui kami bersyukur hari demi hari kami lalui bersama dengan Tuhan dan kami berterima kasih karena kasih karunia Tuhan yang menopang kehidupan kami karena itu hari ini kami kembali akan merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah aktivitas kami, di tengah-tengah kepercayaan segala sesuatu yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami kami berdoa biar kami dikuatkan umat Tuhan yang oleh anugerah Tuhan Tuhan percayakan hari ini mendengarkan firmanmu kami semua dikuatkan, kami semua diteguhkan bahkan kami semua mengalami kuasa perjumpaan dengan Kristus melalui firmanmu sampaikan sesuatu bagi kami ya Allah Ruh Kudus di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa haleluya amin, amin puji Tuhan nah sobat maestro yang dikasih dalam Tuhan Rasul Paulus pernah mengatakan dalam kolose pasal yang ketiga ayatnya yang kelima belas apa yang dikatakan olehnya hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati saudara dan saya saudaraku setiap kita diberikan kesempatan diizinkan mendapati dua pilihan apakah ego kita apakah kemarahan kita apakah sakit hati kita apakah dendam kita atau damai sejahtera Allah itu yang memerintah di hati kita karena pada dasarnya keputusan saudara dan saya untuk mengizinkan siapa yang menduduki atau siapa yang memerintah siapa yang menguasai hati daripada kita dan kita yang memutuskan kalau suatu hari kita di fitnah suatu hari kita dirancangkan yang jahat ada orang gak suka sama kita berusaha merancangkan yang jahat berusaha menghancurkan kehidupan kita kita yang sudah tahu ada orang jahat tapi kita tetap memutuskan biar damai sejahtera Kristus memerintah di hati saya sekalipun ada kejadian ada keadaan yang bisa saja membuat kita kecewa membuat kita sakit hati membuat kita tawar hati bahkan penuh dengan kebencian tapi kita tidak mau membiarkan atau mengizinkan hati kita dikuasai oleh perasaan itu maka kita sudah memutuskan untuk mengizinkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita maka Rasul Paulus bilang hendaklah biarlah damai sejahtera Kristus itu yang memerintah dalam hatimu karena untuk itulah lihat saudara untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh jadi bukan berarti dalam kita menghadapi sesama kita tidak ada kles tidak ada konflik tidak ada masalah bisa saja terjadi dan sangat mungkin terjadi tapi Rasul Paulus mengajarkan dalam segala hal biarlah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatimu sehingga dengan demikian kita tetap terjaga karena ingat Al-Masal 4 ayat 23 bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sana terpancar kehidupan tau gak saudara bahwa hati kita adalah pusat kehidupan iya kan seperti apa hati kita seperti itulah kelakuan kita seperti apa hati kita seperti itulah apa yang akan kita buat kepada sesama kita kalau hati kita dipenuhi amarah hati kita dipenuhi kebencian hati kita penuh dengan sakit hati hati kita dipenuh dengan kekecewaan automatically otomatis itu akan terpancar itu akan keluar dari kehidupan nyata sehari-hari makanya Yesus pernah menyampaikan pada orang-orang Farisi kepada ahli-ahli Taurat bahwa tentang murid-murid yang tidak makan makan tidak mencuci tangan saudaraku Yesus bilang bukan apa yang najis yang masuk dalam tubuh masuk kepadamu dalam mulut tapi apa yang keluar dari dalam tubuh keluar dari mulut itulah yang menajiskan seseorang jadi Yesus sedang mengajarkan saudaraku bahwa dari hati dari hati itu bisa membuat seseorang mengalami kenajisan kenapa? karena dari hati orang jahat maka akan terpancar dari mulutnya mulutnya akan penuh dengan kehancuran mulutnya akan ngomongin-ngomongin orang mulutnya akan ngegosipin orang ngomongin yang jahat kenapa? karena hatinya penuh dengan luka hatinya penuh dengan kebencian akhirnya hari ini kita diingatkan untuk membiarkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita apa maksudnya memerintah? biarkan dia yang berkuasa damai sejahtera itu berkuasa dalam hati dan hidup kita bukankah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat maka seharusnya damai sejahtera itu tetap ada karena damai sejahtera itu adalah Kristus itu sendiri Alkitab katakan dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua belah pihak iya kan yang memperdamaikan antara manusia dengan Allah ketika Kristus ada dalam hidup kita seharusnya ini seharusnya semestinya maka damainya itu ada dalam kehidupan saudara dan saya sehingga damai sejahtera kita tidak ditentukan dengan keadaan kalau keadaan lagi banyak uang kita damai tapi kalau keadaan lagi uang lagi seret kita ribut iya kan gak ditentukan oleh keadaan damai sejahtera kita tidak ditentukan oleh sikap manusia kepada kita kalau orang lagi nyenengin kita kita damai kalau orang lagi musuhin kita lagi ngejutekin kita kita sakit hati saudaraku kalau damai sejahtera kita bergantung dengan apa sikap orang bergantung dengan apa yang saat ini sedang kita miliki maka damai sejahtera itu tidak bersifat kekal Tapi apa yang dari Kristus seharusnya bersifat kekal Damai sejahtera Kristus bersifat kekal Kenapa? Karena roh kudus ada dalam hidup kita Roh kudus ada dalam hati kita Seharusnya sekalipun ada orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup kita Kita tahu damai itu tidak pernah hilang Kita tahu penghiburan Allah tetap ada Kita tahu kuasa itu tetap menyertai kita Sehingga apapun yang terjadi kita cuma mau bilang Tuhan aku percaya damai-Mu tetap ada di dalam hatiku Seribu orang boleh remah di sisi kiriku Sepuluh ribu boleh remah di sisi kananku Itu tidak akan menimpa aku Kenapa? Karena Tuhan menyertai aku Dan inilah yang menjadi jaminan kenyamanan hidup anak-anak Tuhan Apa itu? Damai sejahtera Saudara yang dikasih dalam Tuhan Biarlah setiap kita menyadari bahwa damai itu sudah ada dalam hidup kita Kapan? Ketika Kristus tinggal dalam hidup kita Ketika kita mengaku sebagai Tuhan dan menyatu mengakui Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat Kita menerimanya dan dia masuk dan tinggal dalam hidup kita Dan lalu karanya roh kudusnya Maka saat itu juga damai yang memerintah Tapi untuk saat ini Saudara dikasih dalam Tuhan Kita mesti ingat bahwa jangan sampai keadaan Jangan sampai peristiwa-peristiwa yang terjadi Jangan sampai apapun yang ada di luar kita Mempengaruhi apa yang ada di dalam kita Tetapi sebaliknya biarlah apa yang ada dalam kita Kristus roh kudusnya yang ada dalam kita Itu mempengaruhi hati kita Menguasai hati kita Memerintah hati kita Sehingga akhirnya kita bisa mempengaruhi keadaan Bukan kita yang dipengaruhi keadaan Karena itu biarlah setiap kita hari ini menyadari Ijinkan roh kudus memimpin dan mengarahkan hidup kita Sehingga akhirnya damai sejahtera Kristus itu Memerintah dalam hati dan hidup kita Kita berdoa Kita datang kepada Tuhan Bapak hari ini kami diingatkan untuk selalu menjaga hati kami Kami tahu karena kami mengerti firman Tuhan Yang mengajarkan kami Bahwa dari hati terpancar keluar Terpancar kehidupan Dari hati juga bisa terpancar segala yang jahat Itu sebabnya segala sesuatu yang ada dalam hati kami Biar Tuhan selidiki Selidiki hati kami ya Tuhan Biar ketika Tuhan dapat ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan di hati kami Oh Tuhan halaukan dalam hidup kami Sehingga biarlah damai sejahtera daripadamu Itu tetap terus memerintah dalam hati kami Sehingga hidup kami tidak terpengaruh dengan keadaan Hidup kami tidak dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di hadapan kami Tapi kamilah yang berusaha mempengaruhi Memuasai setiap keadaan yang terjadi Dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan Terima kasih ya Bapak Terima kasih ya Ruh Kudus Matraikan firmanmu dalam hati kami Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu tetap tinggal Di dalam damai sejahtera Tuhan yang menyala-nyala Amba ucapkan berkat Sobat Maestro diberkati Tuhan Dengan damai yang memerintah di hati setiap mereka Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amin Sobat Maestro Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee Bersama Pendeta Glenn Latuheru Dari GBI Globe Fellowship Center Bandung Terima kasih atas perhatian Anda Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas perhatian Anda